Bayangan bidadari jilid 2. Tek Sencu, kau datang? Kebetulan sekali, lekas kau memberi laporan kepada pimpinan Godi Pei bahwa aku sudah datang untuk memenuhi undangan, kata Hek Moli setelah dapat mengatur napasnya yang menjadi sesak karena batuk-batuk tadi. Tanpa menjawab Tek Sencu berlari terus mendaki gunung itu, Hek Moli tidak peduli dan tetap berjalan perlahan-lahan, dibantu oleh tongkatnya. Akan tetapi sebelum tiba di puncak Omeisan, baru saja tiba di lereng yang datar, ia melihat Tek Sencu berdiri menunggu bersama tuju oleh kakek yang semuanya berdiri memandang kepadanya dengan mata penuh kebencian. Hek Moli terkejut dan juga heran, hatinya terasa tidak enak. Ia tidak melihat ketua Godi Pei yang sudah dikenalnya baik, yakni Pei Ngkai Su, dan menurut pandangan matanya yang biarpun sudah tua masih amat tajam. Ia melihat bahwa tiga di antara tujuh orang itu adalah tokoh-tokoh penting dari Partai Kunlun Pei. Apakah maksud kedatangan tiga orang Kunlun itu? Akan tetapi, biarpun di dalam hatinya Hek Moli timbul pertanyaan ini, pada wajahnya ia tidak memperlihatkan sesuatu, dan langsung ia berjalan terbongkok-bongkok menghampiri mereka. Tek Sencu, mana adanya Peng Tai Su Ketuamu? Mengapa kalian berdiri di sini? Hayo antar aku menjumpainya. Apakah dia menanti kedatanganku di puncak? Akan tetapi, kata-kata ini dijawab oleh Tek Sencu dengan seruan kepada kawan-kawannya yang tujuh orang jumlahnya itu, Cui Beng Yeu, mari kita basmi siluman perempuan yang jahat ini serentak tujuh orang kawannya itu tanpa mengeluarkan kata-kata mencabut senjata. Ada yang bersenjata pedang, golok, dan bahkan ada yang bersenjata toya dan siangko antit. Melihat kalau mereka mencabut senjata, Hek Moli maklum bahwa mereka terdiri dari orang-orang berkepandaian tinggi. Kini ia dapat mengenal bahwa mereka adalah orang-orang Gobi Pei dan Kunlun Pei yang dahulu belasan tahun yang lalu pernah ia robohkan dalam pibu ketika ia mencoba kepandaian tokoh-tokoh dari dua partai besar itu. Di Gobi Pei, ia telah mengalahkan Peng Tai Su Ketua Gobi Pei dengan susah payah, akan tetapi di Kunlun Pei, ia tidak sempat bertemu dengan ketuanya, hanya dilayani oleh tokoh-tokoh ketiga dan kedua yang semuanya dengan perlawanan gajah dapat ia kalahkan. Teringat akan semua itu, dan mendengar seruan Tek Sencu, Hek Moli menjadi marah sekali. Ia dapat menduga bahwa undangan ini tentulah perbuatan Tek Sencu yang sengaja mengumpulkan kawan-kawan untuk mencelakakannya, atau untuk membalas dendam atas kekalahannya sehingga sebelah lengannya buntung. Inilah curang, pikirnya. Untuk menghadapi pibu biasa, sampai kemanapun atau berhadapan dengan siapapun ia tidak gentar dan menerima dengan gembira, akan tetapi menghadapi kecurangan ini, ia takkan dapat membiarkan begitu saja. Tek Sencu, kau benar-benar penjahat berjubah pandep tak teriaknya dan jauh sekali bedanya dengan ketika ia berjalan terbongkok-bongkok naik gunung tadi, kini tubuhnya bergerak cepat dan tahu-tahu tongkatnya telah menusuk ke arah muka Tek Sencu. Sebagai seorang ahli, Tek Sencu yang kini tangan kirinya telah bersenjata pedang tipis, cepat mengelak dan mencoba membalas dengan babatan pedang. Namun, dua kali tongkat panjang hitam itu bergerak secara aneh setelah tadi mengancam muka Tek Sencu. Pertama-tama tongkat itu meluncur ke leher, akan tetapi, sewaktu Tek Sencu menggerakan tubuh mengelak, tahu-tahu tongkat itu berubah lagi gerakannya dan tanpa dapat dilakan atau ditangkis lagi, dada kiri Tosu itu kena ditotok. Tek Sencu menjerit, tubuhnya terhuyung dan ia roboh miring, tak dapat ditolong lagi karena sebelum tubuh itu roboh, nyawanya telah melayang. Empat orang Tosu Gobi Pei dan tiga orang kakek Kun Lun Pei cepat maju mengeroyok Hek Moli. Tadi mereka tak sempat melindungi Tek Sencu karena penyerangan Hek Moli benar-benar tidak terduga dan amat cepatnya. Kini mereka serentak maju mengepung dan menyerang dengan hebat. Diam-diam Hek Moli terkejut. Para penyerangnya ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada Tek Sencu, apalagi tiga orang kakek dari Kun Lun Pei itu benar-benar amat tangguh ilmu pedangnya. Hektometer, beginikah caranya kalian berpibu? Bagus, bagus, mari kita mengambil keputusan siapa yang akan tinggal hidup, kata Hek Moli sambil mengejek dan tongkatnya digerakkan secara luar biasa sekali. Empat orang Tosu Gobi Pei itu semua setingkat lebih tinggi dari Tek Sencu. Mereka adalah tokoh-tokoh tingkat tiga dari Gobi Pei, maka ilmu silat mereka tentu saja sudah cukup tinggi. Mereka ini adalah paman-paman guru dari Tek Sencu, yakni murid dari Peeng Tai Su tingkat muda. Nama mereka adalah Witek Tosu, Mikong Tosu, Wijin Tosu, dan Wiliang Tosu. Sebagai murid Peeng Tai Su yang terkenal sebagai seorang ahli silat serbabisa, maka senjata mereka juga bermacam-macam. Witek Tosu terkenal dengan siang kiamnya, Mikong Tosu kuat sekali permainan toyanya, Wijin Tosu mempergunakan sebatang golok besar, sedangkan Wiliang Tosu bersenjata ruyung kuningan. Masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri dan rata-rata merupakan lawan yang amat tangguh. Ada pun tiga orang kakek dari Kun Lun Pei, bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka ini adalah tokoh-tokoh tingkat dua dari Kun Lun Pei, menjadi murid-murid tertua dari Pek Ciyang San Lojin, kakek gunung bertangan putih, yakni ketua Kun Lun Pei pada waktu itu. Ketika belasan tahun yang lalu Hek Moli naik ke Kun Lun dan menantang tokoh-tokoh Kun Lun Pei bertibu, kebetulan sekali Pek Ciyang San Lojin sedang tidak ada di sana dan sebagai wakilnya, yang maju adalah muridnya yang kedua, yakni Kim Sim San Jin, orang gunung berhati emas. Biarpun tak dapat dikatakan mudah, akhirnya Kim Sim San Jin harus mengakui kelihayan Hek Moli dan ia kena dikalahkan dan hanya menderita luka ringan. Kini, tiga orang Kun Lun Pei yang datang, adalah tiga orang tokoh yang menjadi wakil Pek Ciyang San Lojin, merupakan tiga orang yang paling ternama di bawah guru besar itu, yakni pertama adalah Cuy Sim San Jin, orang gunung berhati penuh olas asih, orang kedua adalah Kim Sim San Jin sendiri, dan orang ketiga mempunyai sebutan San Sim San Jin, orang gunung berhati bersih. Cuy Sim San Jin senjatanya adalah ujung lengan bajunya yang panjangnya satu kaki lebih, Kim Sim San Jin bersenjata sepasang siang keantit, sedangkan San Sim San Jin senjatanya adalah sebuah kebutan pendeta, Hudik Tim, yang berbulu putih berkilau seperti perak. Melihat senjata-senjata ini saja sudah dapat dinilai bahwa ilmu kepandayan tiga orang kakek Kun Lun Pei ini benar-benar tinggi karena senjata-senjata mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli lewekeh, ahli ilmu lewekang, dan ahli totok atau tiam hoat. Namun, Hek Moli bukan disebut Hek Moli Iblis Wanita Hitam kalau dia gentar menghadapi keroyokan tujuh orang jago tua yang lihai itu. Dengan tongkatnya yang panjang dan hitam, ia bersilat dengan aneh, ilmu silat yang tak pernah terlihat di wilayah Tiongkok pedalaman. Tongkat itu berubah menjadi segundukan sinar hitam yang membungkus tubuhnya, dan tiap kali senjata lawan terbentur oleh sinar hitam ini, senjata lawan itu pasti terpental, seakan-akan dari sinar hitam itu keluar tenaga dasyat yang amat luar biasa. Hek Moli benar-benar marah. Ia sudah amat tua dan tenaganya tidak seulat dahulu, maka ia merasa penasaran sekali dan menganggap tujuh orang pengeroyoknya adalah pengecut-pengecut belakai yang mempergunakan jumlah banyak untuk mengeroyok seorang perempuan tua seperti dia. Oleh karena merasa gemas dan marah, timbulah hati ganas dan kejam di dalam dadah Hek Moli. Apalagi ketika ia merasa bahwa perlahan-lahan ia mulai terdesak hebat. Kepandaian tujuh orang lawannya benar-benar kuat sekali. Apalagi ketiga orang kakek Kunlunpe itu, benar-benar sukar dilawan. Menghadapi seorang di antara tiga orang kakek ini saja, agaknya ia harus mengerahkan seluruh kepandaian untuk mengalahkannya. Dahulu, ketika ia mengalahkan Kim Sim San Jin, biarpun tidak begitu mudah namun kepandaiannya masih jauh mengatasi kepandaian Kim Sim San Jin. Akan tetapi sekarang ia mendapat kenyataan bahwa sepasang siang koantik di tangan Kim Sim San Jin jauh lebih lihai daripada dahulu, tanda bahwa setelah dikalahkan, tokoh Kunlun ini telah memperdalam ilmu kepandaiannya. Makin lama Hek Moli makin terdesak. Tiba-tiba wanita ini diam-diam merogoh sakunya dan sekali ia mengeluarkan jerit nyaring yang menyakitkan anak pelinga dan membuat hati tujuh orang lawannya tergoncang, tangan kirinya bergerak. Sinar-sinar hitam melayang cepat ke depan. Tiga orang kakek Kunlun San dapat mengelak dan menyampok sinar ini dengan senjata mereka. Juga dua di antara tokoh Gobi Pei dapat mengelak. Akan tetapi Will Yang Tosu dan Wijin Tosu menjerit ngeri, tubuh mereka terhuyung-huyung, lalu roboh berkelonjutan dan tak lama kemudian mereka menghembuskan nafas terakhir. Ternyata bahwa dalam kemarahannya, Hek Moli telah mempergunakan senjata-senjata rahasia aneh yang ia sebut Toat Beng Hekong, sinar hitam pencabut nyawa. Senjata-senjata rahasia ini juga tidak dikenal di daerah Tionggoan atau pedalaman Tiongkok, dan merupakan semacam pasir berwarna hitam yang kalau mengenai tubuh lawan, terus menyusup ke dalam jalan darah dan mengandung bisa yang cepat merampas nyawa lawan. Si Luman Wanita, kau benar-benar berbahaya dan jahat, patut dilenyapkan dari muka bumi teriak Cusim Sanjin orang tertua dari Kun Lun Pei. Begitu ia berteriak, ia dan dua orang sutenya lalu mendesak hebat. Teranglah bagi Hek Moli bahwa tadi tiga orang Kun Lun Pei ini tidak bertempur sungguh-sungguh dan sekarang barulah ia tahu bahwa kalau mereka bertempur sungguh-sungguh, tak mungkin baginya untuk mempergunakan senjata rahasia. Baru beberapa gebrakan saja setelah mereka membulatkan penyerangan dengan gerakan-gerakan cepat, pundaknya telah kena sabetan ujung lengan baju Cusim Sanjin sehingga ia terhuyung tiga langkah dan merasa pundaknya sakit sekali. Berderbah, mampuslah kalian bentak Hek Moli dan kembali tongkatnya menyambar-nyambar. Diam-diam Cusim Sanjin tertegun. Pukulannya dengan ujung lengan baju tadi adalah pukulan Tusan Chiang, pukulan menghantam gunung, hebatnya bukan main dan betapapun kuat tubuh seorang lawan, pasti akan roboh kalau terkena pukulan ini. Akan tetapi, wanita tua ini hanya terhuyung tiga langkah, bahkan dapat mengamuk lagi dengan hebatnya. Benar-benar luar biasa sekali. Si Luman Wanitang, bukankah kau datang dari Sikim dan kau adalah keturunan dari Butan Koaijin, orang aneh dari Butan mendengar ini, berubahlah wajah Hek Moli, akan tetapi ia mengamuk makin hebat sambil berseru, tutup mulut dan mampuslah kalian tongkatnya membuat gerakan memanjang yang luar biasa kerasnya, disusul dengan gerakan terputar, kini tidak menghadapi lima orang pengeroyoknya, melainkan menindih dan mendesak kepada Wikong Tosu. Mana Tosu Gobi Pei ini mampu mempertahankan diri setelah tongkat itu khusus diserangkan kepadanya? Dengan tepat kepalanya terkena sambaran ujung tongkat sehingga pecah dan ia menggeletak tak berbernyawa tanpa dapat mengeluarkan sedikitpun suara. Akan tetapi, karena perhatiannya ditujukan kepada seorang saja, sedetik setelah tongkatnya menghancurkan kepala Wikong Tosu, empat orang lawannya hampir berbareng melakukan serangan hebat. Pedang kiri Wiket Tosu menusup pangkal lengan Hek Moli, ujung lengan baju cu Sim Sanjin menampar kepalanya, siang keampit sebelah kanan dari Kim Sim Sanjin menotok jalan darah pada iganya, sedangkan ujung hutim, kebutan, dari San Sim Sanjin menotok jalan darah pada leharnya. Tongkat Jahanam, ternyata manusia tidak seperti engkau, kau tidak bisa mati, tak bisa rusak akan tetapi aku, majikanmu, sudah lemah dan sekarang akan mati, empat orang pengeroyuknya mendengar kata-kata ini dengan mata memandang heran, akan tetapi cu Sim Sanjin orang tertua dari Kun Lun Pei yang mengerti akan maksud kata-kata ini, merasa kasihan. Memang ia terkenal seorang yang muda sekali merasa kasihan kepada orang lain, oleh karena itu ia dijuluki cu Sim Sanjin, orang gunung berhati penuhulas asih. Hek Moli, kau salah duga. Biarpun tongkat benda mati namun ia bisa lapuk dan rusak, sambil berkata demikian ia menyambar tongkat panjang yang tertindih oleh tubuh Hek Moli, menggenggamnya di kedua tangan. Ia mengerahkan lewekangnya yang paling tinggi di antara kawan-kawannya. Terdengar suara krek-krek dan tongkat itu hancur pada bagian yang dicengkeramnya, lalu patah menjadi tiga potong. Lihat, Hek Moli, tongkatmu pun lapuk dan tua seperti kau, cu Sim Sanjin, terima kasih, Hek Moli tersenyum puas, terengah-engah. Hek Moli, sebelum kau pergi, terangkanlah kepada pintu, apakah betul dugaanku bahwa kau ada hubungan dengan butan koai jain dari si kim tanya cu Sim Sanjin. Hek Moli memandang kepadanya, lalu tersenyum pahit. Kau baik, sudah berusaha menghiburku, kau tidak tahu. Kauai jain itu adalah, adalah suamiku, setelah berkata demikian, Hek Moli tertawa lemah dan suara tertawanya menghilang bersama nyawanya. Cu Sim Sanjin menarik napas panjang. Pantas saja dia begini ganas, dia tidak membunuh buta tuli masih cukup baik kalau mengingat akan nasib suaminya, siapakah butan koai jain tanya witek to su penasaran mendengar tokoh kun lunsan ini masih menaruh hati kasihan kepada Hek Moli. Cu Sim Sanjin menggeleng kepalanya, di berita juga kau takkan mengerti, Witek Tui Yew. Lebih baik kau merawat empat orang kawanmu yang terbinasa. Kami tidak dapat tinggal lebih lama lagi, selamat berpisah. Setelah berkata demikian, Cu Sim Sanjin mengajak kedua orang sutenya pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum jauh ia menengok dan berkata lagi, Kami datang karena kau undang dan Hek Moli maupun empat orang kawanmu tewas dalam pertempuran yang diadakan oleh Gobi Pei. Oleh karena itu, di samping empat orang kawanmu, agaknya sudah sepatutnya kalau kau merawat jenazah Hek Moli juga. Witek Tosu mendengkol sekali mendengar kata-kata ini, akan tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu karena tiga orang kakek kun lunpe itu sudah pergi dan tidak kelihatan bayang-bayangnya lagi. Betapapun juga, ia harus akui bahwa tanpa bantuan tiga orang kakek kun lunpe itu, ia takkan dapat membunuh Hek Moli, bahkan nyawanya sendiri tentu akan terbang pula oleh nenek yang sakti ini. Ia berhasil membujuk Kim Sim Sanjin untuk datang membantunya melawan Hek Moli dan hanya karena Kim Sim Sanjin pernah dikalahkan oleh Hek Moli maka tiga orang kakek itu mau datang membantu. Pula, ia telah berdaya untuk memanaskan hati mereka dengan menyatakan betapa kejamnya Hek Moli sehingga muridnya, yakni Tek Senju dibuntungi lengannya oleh nenek itu. Kini, biarpun ia sudah dapat membunuh Hek Moli, akan tetapi tiga orang sutenya tewas, bahkan muridnya juga tewas oleh Hek Moli. Bagaimana ia sudi mengubur dan merawat jenazah nenek yang mendatangkan malapetaka bagi Godi Pei ini? Apalagi kalau diingat bahwa ia harus menghadapi pertanggungan jawabnya apabila pibu ini terdengar oleh suhunya, yakni Peeng Taisu. Sudah berkali-kali Peeng Taisu menyatakan bahwa Godi Pei tidak ada urusan dendam dengan Hek Moli. Memang betul bahwa Hek Moli sudah pernah naik ke Gobisan, sudah menjatuhkan mereka, bahkan melukai Tek Senju, akan tetapi semua itu terjadi dalam sebuah pibu yang adil. Tidak ada alasannya untuk bersakit hati. Apalagi untuk membalasnya dengan jalan pibu. Pinto sendiri sudah bosan main-main seperti anak kecil, mengadu kepalan seperti badut. Sedangkan kiraku tak seorang pun di antara kalian yang dapat menandinginya, maka sudahlah, urusan kecil itu habiskan saja, Peeng Taisu pernah berkata ketika murid-muridnya mengajukan penasaran dan hendak membalas kepada Hek Moli. Sekarang, di luar taunya Peeng Kaisu, Witek Tosu dan tiga orang sutainya, bersama muridnya, minta bantuan tiga kakek Kunlun Pei dan berhasil menewaskan Hek Moli. Akan tetapi tiga orang sutainya dan seorang muridnya tewas, bagaimana ia dapat menjawab pertanyaan suhunya? Dia inilah yang menjadi gara-gara dan biang keladi Witek Tosu memaki sambil memandang kepada jenazah Hek Moli yang menggeletak miring. Makin dia pandang, makin gemaslah dia, apalagi kalau ia memandang kepada empat mayat kawan-kawannya. Dalam kergemasannya, Witek Tosu mencabut siang kiamnya, sepasang pedannya, lalu menghampiri jenazah Hek Moli. Si luman wanita, kalau belum menghancurkan tubuhmu, aku belum puas katanya. Pedang kanannya digerakkan dan bles pedang itu amblas ke dalam punggung Hek Moli. Ia mencabut pedang itu dan hendak diayun lagi untuk memenggal leher mayat Hek Moli. Akan tetapi, tiba-tiba menyambar sebuah benda kecil yang tepat mengenai pedang yang diayunnya itu. Kring Witek Tosu terkejut dan melompat mundur. Tangannya terasa tergetar. Ia mengira bahwa tiga orang kakek kun lunasan yang kembali dan mengganggunya, akan tetapi ketika ia menengok, ia melihat seorang laki-laki bertubuh gagah, bermata tajam dan beralis tebal sedang memandangnya sambil bertolak pinggang. Laki-laki ini berusia empat puluh tahun lebih dan melihat pakaiannya yang sederhana itu, mudah diduga bahwa dia adalah seorang ahli silat yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jalan kaki. Witek Tosu tentu saja mengenal laki-laki gagah itu karena dia ini adalah seorang tokoh Kangowi yang terkenal. Dengan muka berubah merah sekali saking jengah dan malu, Witek Tosu tertawa masa melalu berkata, eh, kiranya Ong Tiang Hou Tai Hiap yang datang. Baiknya Tai Hiap keburu mencegah pintu yang menjadi hilap karena amarah sehingga pintu tidak jadi merusak mayat manusia iblis ini, Witek Tosu menyimpan kembali pedangnya. Siapakah dia itu tanya orang gagah yang bukan lain adalah Ong Tiang Hou yang sudah kita kenal di bagian depan dari cerita ini. Ia mendekati dan agak terkejut ketika mendapatkan mayat-mayat lain yang ia kenal sebagai Tosu-Tosu terkemuka dari Gobi Pei. Ayie aaa, ku lihat Tosu-Tosu Gobi Pei ada yang tewas pula. Apakah yang telah terjadi, Totiang Witek Tosu menarik napas panjang. Sute-suteku dan muridku sebanyak empat orang ini tewas oleh siluman wanita ini, Ong Tiang Hou kini mengalihkan perhatiannya kepada mayat Hek Moli. Ia melihat mayat seorang nenek tua yang berpakaian buruk, bertubuh kurus panjang dan mukanya tidak kelihatan karena tertutup oleh lengannya, di dekatnya terdapat sebatang tongkat hitam panjang yang sudah patah-patah. Ia merasa hatinya terguncang keras. Witek Totyang, tahukah kau siapa adanya wanita tua ini tanyanya sambil menekan guncangan hatinya. Dia adalah Hekmoli, iblis wanita yang sejahat-jahatnya, jawab Witek Tosu. Tanpa sebab dia pernah naik ke Gobisan, menghina kami, bahkan membuntungi sebelah lengan muridku. Hari ini muridku bersama Sutesu Teku hendak memberi hajaran kepadanya, akan tetapi dia ternyata jahat dan nganas sekali sehingga murid dan Sutesu Teku tewas. Baiknya kami dapat menewaskan pula siluman ini, mendengar bahwa nenek itu adalah Hekmoli, muka yang tampan dari Ong Tianghou menjadi gelap, dan hatinya tidak enak sekali. Ia memandang tajam kepada Witek Tosu sambil berkata, Witek Totyang, aku tidak tahu urusan apa yang terjadi antara Hekmoli dan Gobipei, akan tetapi yang jelas, dia ini lihai sekali sehingga dapat mengalahkan empat orang tokoh Gobipei. Sekarang dia tewas, bagaimanapun juga, tidak patut sekali kalau kau menuruti nafsu iblis dan merusak mayat yang tidak bernyawa lagi, kembali muka Tosu itu menjadi merah. Ia menjura dan kata-katanya terdengar kering, Ong Tai Hiap, kau tidak tahu bagaimana sakit hati orang melihat tiga orang Sute dan seorang muridnya menggeletak tak bernyawa, sehingga pintu menjadi macu gelap. Baiknya kau datang sehingga pintu tak jadi melakukan hal-hal yang kurang layak. Terima kasih atas kedatanganmu ini, setelah berkata demikian, tanpa menong, eh kepada Tiyang Hou lagi, Witek Tosu lalu menghampiri empat mayat kawan-kawannya, mengambil empat mayat itu satu demi satu, lalu memanggul mereka dengan sedikit pun tak kelihatan berat, kemudian ia lari turun gunung Omeisan dengan cepat. Ong Tiyang Hou hanya memandang dan menarik napas panjang. Tak pantas menjadi pendeta, celanya dengan suara perlahan. Kemudian ia menghampiri mayat Hek Moli, menurunkan lengan yang menutup muka nenek itu. Ia melihat wajah yang sudah tua, wajah yang keriputan dan menghitam, yang kelihatan sekelebatan amat buruk. Akan tetapi ketika ia memperhatikan, ternyata olehnya bahwa sebetulnya wajah itu mempunyai garis-garis yang amat baik, bahwa mata, hidung dan mulut itu dahulunya amat baik, wajah seorang yang dahulu amat cantik. Teringatlah ia akan pesan dari mendiang suhunya, yakni busa Tiang Lo ketika kakek itu hendak menghembuskan nafas terakhir, Tiang Hou, kelak kalau kau sudah terjun ke dunia Kang Hou, dan kau bertemu dengan seorang wanita yang memakai nama julukan Hek Moli, betapapun jahat ia nampaknya, jangan kau mengganggunya. Bahkan kau harus membela dia sedapat mungkin, Tiang Hou. Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang kupuja, yang kuhormati dan yang takkan pernah terbayar budinya yang telah kuterima. Bela dan lindungi dia, Tiang Hou, sungguh pun ilmu silatnya sudah amat tinggi, mungkin dia dibenci orang-orang Kang Hou, memang sudah sering kali Tiang Hou dalam perantauannya di dunia Kang Hou, mendengar akan nama Hek Moli yang amat ditakuti. Di orang, akan tetapi belum pernah ia bertemu muka dengan orangnya. Ia mencari-cari keterangan dan akhirnya ia mendapat kegambaran bahwa orang yang namanya Hek Moli adalah seorang nenek seperti siluman, bertongkat panjang hitam, berpakaian butuh dan berwajah buruk sekali, mempunyai watak aneh dan ganas. Dan kini, di puncak Omeisan, tanpa tersangka-sangka, ia telah bertemu dengan Hek Moli dalam keadaan sudah tak berfernyawa lagi. Namun, hatinya bersyukur bahwa dalam saat terakhir itu ia telah dapat memenuhi pesanan suhunya, yakni membelah Hek Moli. Sungguh pun pembelahannya itu amat sedikit artinya, yakni hanya mencegah orang merusak mayat nenek itu. Dengan sebutir senjata rahasia tilanci, ia tadi mencegah Witek Tosu menurunkan pedang merusak jenazah Hek Moli. Diam-diam ia merasa lengga. Ia dapat membayangkan betapa sukar kedudukannya kalau ia datang lebih pagi, yakni selagi Hek Moli bertempur menghadapi pengeroyokan orang-orang Gobi Pei. Apalah yang harus ia lakukan? Biarpun suhunya sudah meninggalkan pesan agar ia membelah Hek Moli, akan tetapi suara yang ia dengar tentang Hek Moli yang dianggap sebagai seorang iblis wanita ganas dan kejam, lagi pula suka mencari perkara, membuat ia ragu-ragu. Apalagi kalau melihat Hek Moli bertempur melawan tokoh-tokoh Gobi Pei. Ia mengenal baik ketua Gobi Pei, yakni Peeng Taisu yang diketahuinya benar-benar adalah seorang kakek pertapa yang berhati mulia dan suci. Ia tahu bahwa Gobi Pei adalah sebuah partai persilatan yang amat besar, berpengaruh dan ternama, yang menghasilkan banyak pendekar-pendekar budiman. Bagaimana ia dapat membantu Hek Moli dan bermusuhan dengan Gobi Pei? Betapapun juga, aku telah membelahnya, kembali Tiang Hou menghela nafas lega, setidaknya membela mayatnya, ia lalu menggali lubang di tempat yang baik di puncak gunung, kemudian memondong mayat nenek itu dan menguburnya baik-baik. Agar kuburan itu tidak akan lenyap begitu saja tanpa bekas, ia lalu mengambil tongkat hitam yang sudah patah-patah itu, kemudian ia menancapkan tiga potongan tongkat itu di depan gundukan tanah kuburan. Bagaimana Ong Tiang Hou dapat tiba di Omeisan dan kebetulan sekali dapat mencegah Witek Tosu merusak mayat Hek Moli? Untuk mengikuti perjalanan Ong Tiang Hou, baiklah kita mundur sebentar dan mengikuti pengalaman Nyonya Kue E. Seng. Seperti telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, 14 tahun yang lalu Ong Tiang Hou memimpin pasukan rakyat yang mempergunakan nama K. Sintin, menyerbu dan membasmi orang-orang hartawan dan bangsawan di beberapa dusun, termasuk dusun Tiang On. Sudah diceritakan pula betapa keluarga hartawan Kue E. Seng pun menjadi korban. Kue E. Seng sendiri tewas terkena sambaran senjata rahasia Tilian Chi dari Ong Tiang Hou, adapun Kue E. Hujin atau Nyonya Kue E. yang masih muda dan cantik jelita itu menarik hati Ong Tiang Hou sehingga duda yang masih muda dan gagah ini tidak tega untuk membunuhnya, bahkan lalu melarikannya di atas kuda. Kue E. Hujin, atau nama kecilnya Yocui Hwa, siuman dari pingsannya, memuka mata perlahan dan mengeluarkan suara rintihan. Ia membuka mata lebar-lebar ketika merasa betapa angin menyambarnya yambar dan membuat kulit mukanya terasa dingin. Ia melihat pohon-pohon berlari-larian cepat sekali dan setelah ia sadar betul-betul, barulah ia tahu bahwa ia berada dalam pondongan seorang laki-laki di atas kuda. Kenyataan ini demikian mengejutkan dan mengerikan hatinya sehingga sambil mengeluarkan keluhan lemah, Nyonya muda ini pingsan kembali dalam pelukan Ong Tiang Hou. Tiang Hou merasa betapa. Tubuh Nyonya yang dipondongnya tadi bergerak perlahan, lalu lemas kembali, akan tetapi kini terasa hawa panas keluar dari tubuh yang dipondongnya itu. Bukan main panasnya sehingga ia sendiri sampai berpeluh. Ia menahan kendali kudanya dan merabah jidat Nyonya kue E. Alangkah terkejutnya ketika tangannya merabah kulit jidat yang panas seperti terbakar. Ternyata bahwa luka di kepala karena beradu dengan batu, ditambah dengan pukulan batin melihat dirinya dilarikan oleh seorang laki-laki, telah mendatangkan demam hebat pada diri Yocui Hwe Anyonya muda itu. Dia harus cepat-cepat mendapat perawatan yang baik, Ong Tiang Hou berkata seorang diri. Cepat ia membalapkan kuda menuju ke kampungnya sendiri. Ketika Yocui Hwe Asadar kembali, ia mendapatkan dirinya telah rebah di atas pembaringan sederhana dalam sebuah kamar yang bersih. Di atas meja dekat pembaringan itu terdapat sebuah tempat kembang terisi kembang yang masih segar. Keadaan di situ tenteram dan damai, menyenangkan sekali. Ibu, harap suka minum dulu abad ini agar lekas miuh. Cui Hwe A tersentak kaget dan menengok. Di sebelah pembaringan, ternyata seorang anak laki-laki berusia kurang lebih enam tahun tengah berlutut dan memegang sebuah mangkuk terisi obat masakan yang masih hangat dan berbau harum. Cui Hwe A tercengang. Anak itu berwajah bundar, kulit mukanya putih bersih, matanya bersinar dan bibirnya merah. Benar-benar muka seorang anak laki-laki yang tampan sekali. Cui Hwe A segera bangun dan duduk, memandang dengan metel, terbuka lebar-lebar. Siapa kau? Di mana aku ibu, anak adalah Teng San dan ibu berada di rumah kita sendiri. Marilah minum obatnya, ibu. Ucapan itu seperti tadi, terdengar amat halus dan penuh kasih sayang, sehingga Cui Hwe A menjadi makin heran. Bagaimana kau memanggil aku ibu dan, dan bagaimana aku bisa berada di sini? Apa artinya ini semua Cui Hwe A hampir menjerit saking tegangnya perasaan di waktu itu. Semua ini terjadi seperti dalam mimpi buruk. Tahu-tahu ia berada di sebuah kamar asing dan anak laki-laki ini, yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya, tiba-tiba saja menyebutnya sebagai ibunya. Gila kah dia? Anak laki-laki itu memandang dan bibirnya bergerak seperti orang berduka. Ibu, anak mohon ibu minum dulu obat ini agar lekas sembuh. Tentang semua pertanyaan itu, nanti akan anak jawab setelah ibu minum obat, kata-kata yang amat halus dan penuh perhatian itu benar-benar membuat Cui Hwe A terharu. Tak dapat lagi ia menolaknya, maka sambil memandang muka anak itu tanpa berkedip, ia menerima mangkok dan minum isinya tanpa ragu-ragu lagi. Rasanya agak pahit dan masam. Adapun anak itu memandang dengan muka berseri ketika melihat Cui Hwe A minum obatnya, kemudian anak itu memandang kagum melihat. Betapa muka Cui Hwe A bergerak-gerak menahan rasa pahit. Dalam pandangannya, muka itu bukan menindahnya. Pahit, ibu tanyanya dan suaranya mengandung kasih sayang yang menggetarkan kalbu Cui Hwe A. Ia menaruh mangkok kosong itu di atas meja dekat pembaringan, kemudian ia bertanya, Nah, sekarang ceritakanlah yang jelas. Siapa namamu tadi? Tengsan Ong Tengsan nama anak, ibu. Ayahku yang membawa ibu dalam keadaan sakit hebat. Kata ayah, ibu ditolong oleh ayah dari ancaman maut, dan menurut ayah, kau adalah pengganti ibuku yang sudah meninggal dunia. Kata ayah, aku harus menganggap kau sebagai ibuku sendiri, dan karena, karena aku pun suka sekali mempunyai ibu seperti kau, maka aku menurut pesan ayah dan merawat ibu di sini. Anak merasa senang sekali melihat ibu berangsur sembuh dan, nanti dulu Cui Hwe A. kini memandang pucat. Apa kau bilang? Siapa itu ayahmu? Bagaimana ia berani sekali mengatakan bahwa aku, ibu, maafkanlah ayah, dia seorang yang paling mulia di dunia ini, jangan marah kepadanya. Dia, di, ibuku, telah meninggal dunia setahun lebih yang lalu dan dia, aku, amat berduka, melihat anak itu menangis terseduh-seduh, Cui Hwe A. menjadi terharu. Memang, kesedihan hati sendiri akan terobat melihat penderitaan atau kesedihan orang lain, dan untuk sementara, seorang berhati mulia seperti Cui Hwe A. yang sedang berduka, akan melupakan kedukaan sendiri menghadapi orang lain yang demikian berduka. Ia turun dari pembaringan, memegang pundak tengsan dan menyuruhnya berdiri. Diamlah, nak, ia mengelus-elus kepala anak itu. Dan kau pergilah, panggil ayahmu ke sini, akan tetapi jangan marah kepadanya, ibu, melihat betapa sepasang metu yang tajam dan bening itu memandang kepadanya dengan penuh permohonan, mengucurlah air mata dari sepasang metu Cui Hwe A. dan dengan mulut tersenyum sedih, ia menjeleng perlahan kepalanya sambil berkata perlahan, kalau ayahmu sebaik engkau, aku takkan marah. Tengsan mendengar ini, Tengsan kelihatan girang sekali dan ia lalu berlari keluar. Sampai di pintu, ia menengok kembali dan berkata, kau duduklah dulu, ibu. Jangan berdiri saja, kau masih lemah. Biar anak memanggil Ayah Cui Hwe A. menghela nafas dan duduk, termenung. Dalam rumah siapakah ia tiba? Dengan orang macam apa ia akan berhadapan? Ia mengingat kembali semua pengalamannya. Yang teringat olehnya hanyalah bahwa suaminya sudah menggeletak mandi darah di dalam hutan, kemudian ia dibawa lari di atas kuda oleh seorang laki-laki yang tak dilihat mukanya di waktu itu. Apakah laki-laki itu yang menjadi Ayah Tengsan? Suamiku, agaknya kau, kau telah, sampai di sini, air matanya turun bertitik-titik di atas sepasang pipinya yang agak pucat. Kemudian ia teringat akan putrinya, In Hang, maka makin deraslah air matanya. In Hang, bagaimana nasibmu, anakku bisiknya? Pada saat itu, terdengar suara langkah orang di luar pintu kamar. Tengsan muncul bersama seorang laki-laki yang sikapnya gagah, pakaiannya sederhana, dan wajahnya tampan. Ibu, mengapa kau menangis? Tengsan berlari menghampiri Cui Hwa dan memeluk nyonya muda yang sedang duduk menangis itu. Jangan bersedih, Ibu, ada Tengsan di sini yang akan menghiburmu. Cui Hwa makin terharu dan tak terasa pula ia mendekap kepala anak itu ke pangkuannya, terisak-isak menangis. Kemudian ia teringat akan laki-laki yang datang bersama Tengsan, maka ia lalu mengangkat muka memandang. Dua pasang metu bertemu lama, yang sepasang penuh kasih sayang, yang sepasang lagi penuh selidik dan curiga, akhirnya sepasang metu Cui Hwa yang memandang penuh selidik itu mengalihkan ke bawah, mukanya menjadi agak merah karena ia merasa amat tidak enak dan malu berhadapan dengan seorang laki-laki muda yang tak dikenalnya di dalam kamar yang asing itu. Baiknya di situ ada Tengsan, maka ia mengelus-elus kepala anak itu untuk menghilangkan kebingungannya. Kau sayang kepada Tengsan, bagus sekali. Bukan main lega hatiku melihatnya, terdengar laki-laki itu berkata dan suaranya mempunyai gaya seperti suara Tengsan, halus dan lemah lembut, namun berpengaruh. Dengan perlahan, Cui Hwa mendorong kepala Tengsan dari pangkuannya dan anak ini lalu duduk di atas pembaringan dekat Cui Hwa. Kau siapakah? Dan apa maksudnya ini semua? Mengapa kau membawaku ke sini dan bagaimana dengan suamiku? Dimana pula inghong anakku Cui Hwa hanya sebentar saja menatap wajah laki-laki itu, karena pandang matu yang penuh kekaguman dan kasih sayang yang ditujukan kepadanya itu membuat ia tidak berani memandang dan bertemu pandang terlalu lama. Laki-laki itu yang bukan lain adalah Hong Tiang Hou, menarik sebuah bangku di dekat meja, lalu duduk. Ia menarik napas panjang berkali-kali, agaknya hendak menenteramkan hatinya yang berguncang, kemudian berkata lambat-lambat, biarlah kita bicara dengan hati terbuka dan biarpun yang akan kita bicarakan ini tidak patut didengarkan oleh seorang anak-anak, akan tetapi ku rasa lebih baik Tengsan biar tinggal di sini agar kau tidak merasa kikuk dan pula lebih pantas kalau dia mengawanimu di sini. Hati Cui Hwa lega mendengar kata-kata ini, ia merasa setuju dan terhibur mendengar kata-kata yang mencerminkan sikap sopan dan jujur ini, maka ia mengangguk menyetujui. Aku bernama Hong Tiang Hou, seorang juda yang hidup berdua dengan puteraku ini, Hong Tengsan. Kembali Cui Hwa mengangguk tanda bahwa ia sudah mengerti akan hal ini, karena memang ia sudah mendengar dari Tengsan bahwa ibunya meninggal dunia setahun lebih yang lalu. Nama Hong Tiang Hou tidak pernah dikenalnya, maka tidak mendatangkan sesuatu yang aneh. Padahal bagi dunia Kang Hou, nama ini tentu akan dikenal baik sebagai nama seorang pendekar muda yang lihai sekali. Dua pekan yang lalu, pada suatu malam, lewat tengah malam, aku mendapatkan kau menggelepak di dalam hutan dalam keadaan pingsan dan, dua pekan yang lalu Cui Hwa mengulang dan ia memandang wajah Tiang Hou untuk sejenak. Tiang Hou mengangguk. Ya, dua pekan yang lalu. Kau telah menderita sakit demam yang cukup hebat selama hampir dua pekan, akah, teruskanlah, selain kau, aku melihat pula, seorang laki-laki rebah di atas tanah dalam keadaan sudah, tewas, Cui Hwa tak dapat menahan air matanya yang mengucur keluar. Ia mengangguk-angguk dan berkata terputus-putus, aku tahu, aku tahu, aku melihat dia, suamiku, menggelepak dengan kepala penuh darah. Sudah ku duga, dia tentu sudah, meninggal dunia, Tiang Hou membiarkan nyonya muda itu terisak-isak sebentar dan tengsan memeluk Cui Hwa, tenanglah, ibu, harap suka menguatkan hati, teruskanlah, minta Cui Hwa dengan suara sayu. Karena di dalam keributan itu aku tidak dapat melakukan sesuatu untuk menolongmu, maka terpaksa aku lalu membawamu pergi dari tempat berbahaya itu dan membawamu pulang ke rumahku ini. Kau berada dalam keadaan pingsan dan ketika kau ku bawa ke sini, kau terserang demam hebat. Nah, hanya itulah yang dapat ku ceritakan, Cui Hwa kembali mengangkat muka, memandang kepada Tiang Hou dengan sinar mata penuh selidik. Siapakah yang membunuh suamiku ketika ia melakukan pertanyaan ini? Kedua matanya demikian tajam menatap wajah Tiang Hou sehingga yang dipandang terpaksa mengalihkan pandang matanya ke kanan, tidak berani menghadapi sinar mata Cui Hwa secara langsung. Tiang Hou adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang takkan merasa gentar menghadapi keroyokan busuh yang bagaimana kuapun, akan tetapi kini menghadapi Cui Hwa dengan sinar matanya yang bening tertutup air matu itu dan mendengar pertanyaan yang diucapkan oleh bibir yang gemetar, hatinya berdebar keras. Dan baru pertama kali ini selama hidupnya, Tiang Hou merasa takut dan tidak merasa malu untuk membohong. Malam hari itu terjadi keributan besar, orang-orang miskin membalas dendam kepada orang-orang yang menindas mereka, aku hanya mendapatkan kau dan suamimu dalam keadaan seperti yang kututurkan tadi, bagaimana aku bisa tahu jawab Tiang Hou secara menyimpang. Ibu, kalau ayah tahu orang yang membunuh, tentu pembunuh itu takkan dapat melarikan diri. Ayah adalah seorang gagah yang berkepandaian tinggi, Teng San, jangan menyombong tegur Tiang Hou. Tidak, ayah, terhadap orang lain tentu saja anak tidak akan mau menyombongkan diri atau menyombongkan ayah, Akan tetapi di depan ibu, akan tetapi, ia segera menghentikan kata-katanya ketika melihat pandang mace ayahnya melarangnya bicara terus. Cui Hwa termenung sejenak. Kemudian ia bertanya, Dan tahukah kau di mana adanya puteriku? Inhang sayang sekali aku tidak tahu, dan ketika aku mendapatkan kau di dalam hutan itu, aku tidak melihat lain orang, tidak melihat seorang anak-anak di sana. Kembali cui Hwa termenung. Memang ia tahu bahwa Tiang Hou tak mungkin bertemu dengan Inhang. Anaknya itu telah melarikan diri dengan Ken Mama, dan ia tidak tahu bagaimana nasib mereka. Mengingat betapa ia telah ditinggal mati suaminya dan kini kehilangan anaknya yang belum diketahui bagaimana nasibnya, kembali air matanya seperti membanjir keluar. Perlahan ia berdiri dan kata-kata yang keluar lambat-lambat dari bibirnya, yang telah memerah kembali, terdengar jelas, aku harus membalas dendam kepada orang yang menyebabkan kematian suamiku dan kehilangan anakku. Kata-kata ini lambat-lambat dan perlahan, namun terdengar bagaikan suara guntur menggelegar bagi tolinga Tiang Hou sehingga mukanya berubah pucat. Adapun bagi tolinga Teng San, suara itu terdengar amat mengharukan, maka sambil memeluk pinggangnya muda itu, ia berkata keras, jangan khawatir, ibu, anakmu Teng San kelak akan mencari dan membalas dendam kepada keparat itu diamlah kalian Tiang Hou membentak, membikin kaget kepada Cui Hwa dan Teng San ketika mereka menengok. Mereka melihat Tiang Hou sudah duduk sambil menutup muka dengan kedua tangannya. Teng San melompat dan memegang bunda ayahnya. Kenapakah, ayah Cui Hwa juga memandang heran dan sampai lama Tiang Hou tidak mengeluarkan sedikitpun suara. Terjadi pertentangan di dalam dada pendekar itu. Ia ingin berterus terang sebagai seorang gagah, bahwa dialah yang membunuh Kui E Seng, membunuh bukan karena dendam berseorang, ingin berterus terang bahwa dia sebagai laki-laki gagah berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Akan tetapi di lain pihak, ia takut kalau-kalau nyonya ini akan membencinya. Makin lama, makin dalamlah perasaan cinta kasihnya kepada Cui Hwa sehingga ia memberitahu kepada Teng San yang selalu bertanya bahwa wanita ini adalah pengganti ibu Teng San dan lebih berat lagi baginya, tidak saja dia telah jatuh hati betul-betul kepada Cui Hwa, bahkan Teng San sendiri sudah menyinta Cui Hwa sebagai seorang anak terhadap ibunya. Akhirnya, cinta kasih lebih kuat daripada kegagahan. Untuk apa ribut-ribut tentang kematian? Mati atau hidup bukanlah urusan manusia, melainkan keputusan dari Tian Yang Maha Kuasa. Siapa pula yang mengira bahwa ibumu dapat meninggal dunia, Teng San kembali Tiang Hou menutup mukanya, bukan saja karena merasa malu kepada diri sendiri karena kebohongannya, akan tetapi juga karena ia merasa berduka kalau mengingat istrinya yang membunuh diri gara-gara perbuatan laknat dari seorang hartawan Jahanam. Cui Hwa memandang kepada ayah dan anak ini. Hatinya mulai tertarik dan terharu. Kalian ini orang-orang yang berbudi mulia, katanya dan ia kini mendontang pandang matah, Tiang Hou yang telah menurunkan tangannya dari depan muka, aku berterima kasih sekali kepadamu, Saudara Ong. Kau juga seorang anak yang amat berbakti dan baik, Teng San, aku benar-benar suka sekali kepadamu. Akan tetapi, sekarang aku harus pergi, tidak selayaknya aku lebih lama tinggal di rumah kalian ini, Tiang Hou terkejut dan mukanya berubah. Apalagi Teng San, anak ini segera menubruk Cui Hwa dan menangis. Ibu, jangan pergi meninggalkan kami. Bukankah aku anakmu dan kau sudah menjadi ibuku? Ayah, jangan perbolahkan ibu yang ini pergi lagi seperti ibu yang dulu Tiang Hou merasa terharu dan ia hanya memandang dengan muka sedih. Dengan suara yang parau ia menjawab, Teng San, bagaimana ayahmu bisa menahan? Ayah pun tidak berdaya, anakku, hanya dapat berduka dan kecewa, Cui Hwa Bingung. Ia benar-benar merasa kasihan kepada dua orang ini. Tidak bisa, aku pergi. Aku harus mencari In Hong, anakku. Aku tidak boleh tinggal di sini, apa akan kata orang lain? Orang lain sudah mengetahui bahwa kau tinggal bersama kami selama dua pekan, bahkan Teng San sudah membanggakan bahwa kau adalah ibunya, hal ini diceritakannya kepada siapapun juga yang mau mendengarnya, merahlah wajah Cui Hwa dan ia memandang kepada Teng San dengan marah. Akan tetapi kemarahannya lenyap ketika ia memandang kepada anak itu. Bagaimana ia bisa merasa marah kepada anak yang memandangnya dengan sinar metu demikian menyinta? Bahkan sinar metu In Hong tidak sehalus anak ini kalau memandangnya. Bagaimana ini? Mengapa kau diamkan saja anakmu bicara seperti itu? Tiang Hou kini merah mukanya dan dengan lambat perlahan ia menjawab, memang aku tidak melarangnya, karena aku, aku pun mempunyai pikiran yang sama. Aku, aku mau kau, yakni kalau kau sudi, kau menjadi pengganti ibu anakku, sukar sekali kata-kata ini keluar dari mulut pendekar yang tidak pernah gentar menghadapi penjahat besar itu. Wajah Cui Hwa menjadi makin merah. Ia bingung sekali karena anak dan ayah ini benar-benar aneh. Bagaimana kau dan anakmu bisa berpikiran begitu? Aku kehilangan anakku, dan aku kehilangan ibuku. Teng San menjawab cepat. Dan Teng San dapat menjadi anakmu yang berbakti dan baik, Tiang Hou membantu anaknya. Akan tetapi, aku baru saja kematian suamiku, kata pula Cui Hwa. Dan aku kematian istriku, kata pula Tiang Hou cepat-cepat untuk mengimbangi keadaan Cui Hwa. Dan tentang pemikahan kita, tak perlu terburu-buru, terserah kepadamu memilih waktu setelah kau melepas perkabunganmu, dan ayah adalah seorang ayah dan suami yang baik sekali. Teng San yang cerdik membantu ayahnya. Aku berani tanggung bahwa dia akan menjadi seorang suami yang tiada bandingnya di dunia ini. Wajah Cui Hwa makin merah dan ia menjadi makin bingung, tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana. Aku harus mencari In Hong, harus tahu bagaimana nasibnya. Bagaimana aku dapat memikirkan nasib sendiri kalau keadaannya belum ku ketahui kata-kata ini merupakan keluhan. Hujan, nyonya, kata Tiang Hou, akan tetapi sebelum ia melanjutkan kata-katanya, Teng San menegurnya, ayah, alangkah lucunya panggilan itu. Mengapa ayah menyebut nyonya kepada ibuku Tiang Hou menjadi gugup, demikian pun Cui Hwa. Akan tetapi Tiang Hou dapat mengatasi keadaan yang lucu dan gajil ini, maka katanya sambil tersenyum, betul juga, Sampai demikian lama, aku belum mendapat tahu namamu, bolahkah kami mengetahuinya aku adalah nyonya kue? Eh, ibu, mengapa masih memakai nama itu? Ibu tentu mempunyai nama sendiri, bukan tanya Teng San sebelum ayahnya dapat mencegahnya. Namun Cui Hwa tidak menjadi marah karena ia maklum bahwa anak itu belum tahu apa-apa dan tidak bermaksud menyinggung hatinya. Teng San, dahulu aku bernama Yo Cui Hwa. Nama yang bagus. Ibu, bagus sekali namamu. Yo Cui Hwa, ah, benar-benar indah. Bukan begitu, ayah Tiang Hou hanya mengangguk-angguk. Memang bagus, nah sekarang dengarlah usulku, adik Cui Hwa. Tentang puterimu yang masih belum diketahui tempat tinggalnya dan nasibnya itu, biarlahkah serahkan kepadaku untuk mencarinya. Kalau memang dia masih ada, tentu aku akan dapat membawanya ke sini dan biar dia tinggal bersama kita di sini. Bukankah hal itu akan baik sekali bagus, aku akan mendapatkan seorang adik. Aku senang sekali Teng San berteriak-teriak. Tentu saja Cui Hwa setuju. Memang baginya sendiri, amat berat untuk mencari In Hong. Dia seorang wanita lemah, bagaimana ia dapat mencari In Hong? Kalau Tiang Hou mau mencari, itulah hal yang paling baik. Terima kasih, Saudara Ong. Kau lagi-lagi memperlihatkan budimu yang amat baik. Ketika terjadi penyerbuan, anakku itu dibawa pergi oleh Ken Mama, Inang pengasuhnya. Kalau aku tidak salah kira, tentu oleh Ken Mama, anakku itu dibawa lari ke Si Ciu, di mana tinggal seorang pamanku yang bernama Yoteng. Harapkah suka mencarinya di sana? Baik, adik Cui Hwa. Hari ini juga aku akan berangkat. Harap kau baik-baik tinggal di rumah bersama anak kita, merah pipi Cui Hwa mendengar ini, akan tetapi ia tidak marah dan hanya mengelus-elus kepala Teng San. Dia harus akui bahwa Tiang Hou benar-benar merupakan seorang laki-laki yang tidak saja tampan dan gagah, akan tetapi juga bersikap halus dan berbudi mulia dan sopan. Suaminya telah meninggal dunia, dan agaknya di dalam dunia ini tidak mungkin ia mendapatkan seorang calon suami seperti Ong Tiang Hou. Demikianlah, Tiang Hou pada hari itu juga meninggalkan rumahnya dan mulai dengan perjalanannya mencari puteri dari keluarga Kue yang dibasminya bersama anak buahnya. Sesuai dengan keterangan Cui Hwa, ia mencari ke Si Ciu dan benar saja, di kota ini ia mendengar tentang adanya seorang hartawan bernama Yoteng. Ia mulai menyelidiki karena untuk langsung mendatangi hartawan ini, ia merasa tidak enak. Dari keterangan yang ia kumpulkan, ia mendengar bahwa memang betul rumah hartawan lo itu kedatangan seorang nenek tua bernama Ken Mama dan orang-orang mengabarkan pula bahwa Ken Mama adalah pelayan dari seorang keponakan Yowangwe di Dusun Tiangwon yang sudah dibasmi oleh para penyerbu, yakni pasukan Kei Sintin. Akan tetapi ketika ditanya tentang seorang nona kecil bernama In Hong, tak seorang pun mengetahuinya. Oleh karena itu, Tiang Hou lalu mengambil jalan pendek. Pada malam harinya, ia mendatangi rumah gedung hartawan Yoteng dan di luar taunya siapapun juga, ia menangkap dan membawa pergi Ken Mama. Setelah mendapat keterangan dari Ken Mama bahwa nona In Hong dibawa pergi oleh seorang nenek seperti si Luman, Tiang Hou menjadi bingung. Ia dapat menduga bahwa yang membawa pergi In Hong tentulah seorang Kang Hou yang berkepandayan tinggi, yang suka melihat nona kecil itu dan hendak mengambilnya menjadi murid. Maka tiada lain jalan baginya kecuali membawa Ken Mama pulang ke Dusunnya sendiri. Pertemuan antara Cui Hwa dan Ken Mama amat mengharukan. Setelah bertangis-tangisan, mereka saling menuturkan pengalamannya dan Cui Hwa menangis sedih ketika mendengar bahwa In Hong dibawa pergi oleh seorang nenek seperti si Luman. Ia mengira bahwa nenek itu tentu sebangsa si Luman yang akan mengganggu putrinya. Akan tetapi Tiang Hou menghiburnya. Nenek itu tentu seorang Kang Hou yang berkepandayan tinggi. Aku berani memastikan bahwa anakmu itu akan selamat. Adik Cui Hwa. Jangan kak khawatir, aku akan bertanya-tanya kepada kawan-kawan di dunia Kang Hou kalau-kalau ada yang melihat anakmu. Kalau yang membawanya itu seorang Kang Hou, percayalah kepadaku, kalau aku yang minta tentunya akan memberikan In Hong kepadaku. Akhirnya, berkat hiburan Tiang Hou, Teng San, dan dibantu pula oleh Kang Mama, akhirnya hati Cui Hwa terhibur juga. Terutama sekali, dengan adanya Kang Mama di situ, ia merasa lebih suka tinggal di situ. Akhirnya ia pun tidak menolak menjadi istri Tiang Hou yang diketahui benar-benar memang amat baik budinya. Kang Mama juga membantu Tiang Hou dengan bujukan-bujukannya, karena orang tua ini juga tidak melihat jalan lain yang lebih baik bagi nyonya majikannya. Memang betul mereka dapat pergi ke si Ciu, akan tetapi apa akan kata orang kalau mengetahui bahwa nyonya janda muda itu sudah lama tinggal di rumah seorang duda yang hidup berdua dengan puteranya? Kalau pamannya, yakni Yowangwe mendengar pula, tentu akan marah sekali dan mungkin akan mengusirnya, karena akan menganggap bahwa Cui Hwa hanya akan mencemarkan nama baik keluarga Yow. Memang pada waktu itu, peraturan di Tiongkok bagi pihak wanita amat keras dan bengis. Semenjak menikah dengan Cui Hwa, Tiang Hou tidak lagi mau memimpin orang-orang untuk menyerbu dusun dan kota. Tidak lagi ia menaruh hati dendam kepada hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan. Ini adalah jasa dari Cui Hwa. Di dalam percakapan mereka, ketika Tiang Hou menyatakan pembelahannya terhadap para jembel yang menyerbu kota dan dusun, yang membalas dendam kepada orang-orang hartawan dan pembesar yang dianggap orang-orang yang mencekik kehidupan mereka, Cui Hwa menjawab penuh semangat, alangkah picik dan redahnya pendirian macam itu. Memang tak dapat disangkal kebenarannya bahwa ada orang-orang hartawan dan bangsawan yang jahat dan keji, yang tidak segan-segan memeras keringat dan darah rakyat kecil. Akan tetapi harus diingat pula bahwa ada juga orang miskin yang pada dasarnya berwatak rendah dan jahat. Tak dapat disangkal pula bahwa ada di antara bangsawan dan hartawan yang berhati mulia, seperti juga halnya petani miskin ada pula yang berhati baik. Bagaimana manusia bisa disamaratakan? Bukan semua orang hartawan mendapatkan harta bendanya dengan jalan memeras keringat orang miskin. Apa sih jahatnya seseorang yang rezekinya kebetulan banyak dan baik? Suamiku, memang aku tahu akan rasa sakit hatimu karena keluargamu musnah akibat perbuatan busuk seorang hartawan keji, akan tetapi sungguh merupakan penasaran besar kalau kau lalu menganggap semua hartawan jahat belaka. Coba bayangkan, andai kata kau bekerja keras kemudian berhasil mengumpulkan harta benda dengan halal, kemudian datang para jembel itu yang membalas dendam kepada para hartawan sehingga kau dan anak istrimu menjadi korban pula, bagaimana perasaan hatimu tiang hou diam saja, mendengarkan penuh perhatian. Seorang hartawan berlaku jahat lalu semua hartawan di Basni, benar-benar merupakan penasaran besar. Andai kata ada seorang jembel melakukan kejahatan, apakah semua orang jembel di dunia ini pun harus dibasmi habis? Menilai watak orang tak dapat dipandang dari sudut kaya miskinnya, melainkan dari perbuatannya. Memang, kekayaan bisa membuat orang menjadi jahat, akan tetapi sebaliknya harus diingat bahwa kemiskinan pun bisa membuat orang menjadi macu gelap dan jahat. Semua tergantung dari si orang itu sendiri, diam-diam tiang hou memuji kebijaksanaan istrinya dan diam-diam ia harus akui bahwa tadinya dia terlampau menulutkan nafsu dan dendam. Memang, pembalasan dendam yang ditujukan kepada semua orang hartawan dan bangsawan, benar-benar tidak adil sama sekali. Ia merasa malu kepada diri sendiri dan tanpa diketahui oleh istrinya, ia lalu mendatangi kawan-kawannya dan membubarkan kaisintin, bahkan mengancam agar mereka jangan sekali-kali melakukan penyerbuan yang membabi buta itu. Setahun setelah mereka menikah, Cui Hwa melahirkan seorang anak perempuan. Bukan main girangnya keluarga itu dan terutama sekali Cui Hwa dan Ken Mama. Kedua orang wanita ini terhibur kedukaan hati mereka karena kini ada seorang anak perempuan yang menggantikan In Hang yang telah lenyap tiada kabar ceritanya. Sia-sia saja Tiang Hou mencari kemana-mana, karena ia tidak tahu bahwa In Hang dibawa oleh Hat Moli ke puncak Cium Lai San dan semenjak itu tak pernah turun gunung. Cui Hwa hidup dengan aman dan tenteram dan kelihatannya berbahagia. Suaminya benar-benar seorang yang amat cinta kepadanya. Teng San lebih-lebih lagi merupakan seorang putra yang amat berbakti, bahkan sikap anak ini demikian baik kepadanya sehingga Cui Hwa merasa bahwa anak itu seperti anaknya sendiri. Ada pun anak perempuan yang menjadi adik Teng San itu bernama Ong Lian Hong, makin besar makin nampak kecantikannya, serupa benar dengan ibunya sehingga tentu saja serupa pula dengan In Hang. Teng San amat sayang kepada adik tirinya ini, demikian pun Lian Hong amat kasih kepadanya. Memang tidak ada sesuatu nampaknya yang akan dapat mengurangi kebahagiaan Cui Hwa. Akan tetapi, tetap saja ada sesuatu yang menusuk hati dan merupakan ganjalan di dalam kebahagiaan Cui Hwa. A. Seringkali ia minta kepada suaminya, yang diketahuinya seorang pendekar perkasa, untuk mencari tahu dan menyelidiki siapakah sebenarnya pembunuh dari Kui Hwa. Tidak ada apapun Jua di dalam dunia ini yang kekal. Segala sesuatu berubah pada saatnya, dan tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat mencegah terjadinya perubahan ini. Anak-anak berubah menjadi dewasa, orang dewasa menjadi tua, yang tua meninggal dunia, di lain pihak manusia. Manusia baru terlahir dan muncul di dunia menggantikan mereka yang pergi ke tempat asal. Tepatlah kata-kata orang bijaksana di zaman dahulu bahwa langit dan bumi serta segala isinya berasal dari ada, sedangkan ada berasal dari tiada. Bukankah segala sesuatu yang kita lihat di depan metu kita ini tadinya memang tidak ada? Dan bukankah semua ini kelak juga kembali menjadi tidak ada? Demikian pula dengan kebahagiaan hidup manusia. Di mana ada kebahagiaan kekal di dunia ini? Kalau orang mengira bahwa ia mengenal kebahagiaan, itu berarti bahwa ia pun akan mengenal kesengsaraan. Kalau orang bisa bersenang, pasti ia bisa berduka. Inilah hukum IM yang daripada alam yang meliputi kehidupan seluruh alam, hukum yang tak dapat disangkal pula kebenarannya. Kalau ada siang pasti ada malam, kalau ada kanan pasti ada kiri, ada senang pasti ada susah dan ada bahagia pasti ada sengsara. Sebaliknya, tanpa siang takkan ada malam, tanpa kanan takkan ada kiri dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenal senang, bagaimana dapat mengenal susah? Manusia selalu menjadi hamba daripada perasaannya sendiri dan karena inilah maka ia terombang ambing dalam permainan perasaan yang seluruhnya dikuasai oleh tenaga IM yang Karena kelemahan manusia inilah maka guru besar Hong Hucu mengajar manusia tentang Tiong Yong, tentang menguasai hati dan perasaan sendiri agar selalu Tiong atau lurus tegak, tidak condong ke kanan atau ke kiri, tidak condong kepada IM maupun kepada yang Tidak terseret oleh suka maupun duka, sehingga orang akan menerima segala apa dengan tenang. Penghidupan keluarga Ong Tiong Hong memang tadinya nampak seakan-akan mereka itu selalu berbahagia dan tidak pernah mengenal duka. Ong Tiong Hong dan istrinya yang baru, yakni Yo Chui Hwa, saling menyinta dan hidup rukun sekali. Putra dan putri mereka, Ong Teng San dan Ong Lian Hong, juga amat penurut serta berbakti kepada orang tua. Teng San merupakan seorang pemuda yang benar-benar patut disayang. Biarpun Chui Hwa adalah ibu tirinya, akan tetapi ia ibu tirinya seperti ibu sendiri. Juga ia sayang kepada adik tirinya, Lian Hong. Boleh dibilang dialah yang mengasuh adiknya ini selalu, sungguh pun sudah ada pelayan atau inang pengasuh. Di samping kebaikan-kebaikan ini, Teng San juga merupakan seorang pemuda yang amat gagah, tubuhnya tinggi besar dan tegap, mukanya kemerahan dan alisnya tebal. Ilmu silatnya lihai karena semenjak kecil ia digembleng oleh ayahnya. Juga Lian Hong setelah berusia enam tahun, mulai menerima latihan dari kakaknya. Adapun Lian Hong, serupa benar mukanya dengan ibunya, cantik manis dan lucu. Anak ini amat disayang oleh ayah bunda serta kakaknya, maka ia menjadi manja sekali. Apa saja yang dimintanya, pasti dipenuhi oleh ayah bundanya. Memang, dipandang begitu saja orang akan mengira bahwa kehidupan keluarga ini sudah amat berbahagia, tiada kekurangan dan tiada sesuatu yang dapat menyusahkan hati mereka. Akan tetapi, pada hakikatnya tidaklah demikian. Cui Hwa memang sudah dapat merasa puas menjadi istri Tiang Hong, namun Nyonya ini selalu merasa penasaran dan sakit hati atas kematian suaminya yang pertama, yakni Kwe Seng. Tiap kali ia teringat akan suaminya yang terbunuh secara menyedihkan dan teringat kepada putrinya, In Hong yang belum juga diketahui bagaimana nasibnya, ia lalu mendesak kepada suaminya untuk menyelidiki. Tiang Hong sudah bertahun-tahun berperang di dalam dadanya sendiri. Dia adalah seorang gagah yang menjunjung tinggi kegagahan, menjunjung tinggi kejujuran dan karenanya ia merasa amat sengsara bahwa selama ini ia membohongi istrinya yang dicintainya. Sebagai mana diketahui, yang membunuh Kwe Seng suami pertama dari Cui Hwa adalah Hong Tiang Hong sendiri, akan tetapi sudah 10 tahun mereka menjadi suami istri, Tiang Hong masih belum berani mengakui perbuatannya. Pada suatu senja, keluarga itu duduk bercakap-cakap di ruang depan setelah makan sore yang selalu dilakukan berbareng. Tidak seperti biasanya, Cui Hwa nampak termenung dan berduka, agaknya ada sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya. Suaminya maklum bahwa lagi-lagi istrinya ini memikirkan tentang sakit hati yang belum juga terbalas, dan sudah dalam beberapa hari ini, seringkali mereka berbantahan kalau membicarakan hal itu di dalam kamar mereka. Tiang Hong juga mulai mendongkol, karena ia mulai dihinggapi racun cemburu dan iri hati. Dianggapnya bahwa istrinya itu, setelah menjadi istrinya selama 10 tahun, tetap masih menyinta suami pertama. Apa kau merasa tidak bahagia menjadi istriku demikian? Tiang Hong bertanya pada beberapa hari yang lalu di dalam kamarnya. Mengapakah selalu masih ingat kepada suamimu yang dulu? Ingat, Cui Hwa, kau sudah menjadi istriku selama 10 tahun dan kita sudah mempunyai Lian Hong maka seharusnya kau merasa puas dan melupakan hal yang sudah-sudah, sudah kucoba, namun sia-sia. Hampir setiap malam aku bermimpi melihat Kui E Seng yang membujuku agar supaya aku berusaha mencari pembunuhnya. Suamiku, kau adalah seorang gagah perkasa yang berkepandayan tinggi, di dunia Kang Hong namamu amat terkenal. Masa kau tidak bisa mencari pembunuh keji itu demikianlah percakapan itu, percakapan yang membuat Tiang Hong menjadi tak senang, cemburu dan iri hati, dan yang membuat Cui Hwa selalu murung. Mulailah timbul suasana yang tegang di antara mereka. Cui Hwa menganggap bahwa suaminya itu sengaja tidak mencari sungguh-sungguh untuk membalaskan sakit hati mendiang Kui E Seng, adat pun Tiang Hou menganggap bahwa istrinya tidak menyintanya dan masih menyinta kepada suami pertama yang sudah meninggal dunia. Ong Teng San pada waktu itu sudah dewasa, sudah berusia 16 tahun, maka ia dapat merasakan suasana yang tidak menyenangkan ini. Akan tetapi tentu saja ia tidak berani bertanya, hanya menghibur suasana itu dengan mengajak Lian Hong bermain main. Kedua orang tua itu hanya memandang saja dan mereka tiada nafsu untuk bercakap-cakap. Keadaan benar-benar tidak menyenangkan. Teng San merasa sekali akan adanya hal yang tidak menyenangkan ini, maka ia lalu mengajak Lian Hong masuk. Adik Hong, kau tidurlah, besok bangun pagi-pagi dan kita berlatih silat. Kau masih kaku dalam mainkan jurus ke-6, kakimu masih belum benar gerakannya, kata Teng San Lian Hong cemberut. Kau selalu mencela saja, Sanko. Ayah, kau lihatlah, masa gerakan begini masih terus disebut kurang sempurna oleh Sanko gadis cilik ini lalu bersilat di depan ayahnya, melakukan jurus ke-6 yang dimaksudkan oleh Teng San gerakannya lincah dan cepat dan ayahnya memandang dengan wajah gembira. Setelah Lian Hong berhenti bersilat, ayahnya berkata, Lian Hong, kau harus selalu menurut dan taat akan petunjuk kakakmu, kulihat memang gerakan kakimu kurang sempurna. Sekarang tidurlah, besok boleh dilatih lagi dan aku sendiri akan memberi petunjuk padamu, Lian Hong cemberut. Sebagai seorang anak manja, tentu saja ia tidak senang mendengar ayahnya juga mencela kepandainya. Maka ia menengok kepada ibunya. Ibu bukankah gerakan ku tadi sudah baik sekali semenjak kecil, kalau Lian Hong bertanya sesuatu kepada ibunya, selalu ibunya memujinya, apalagi dalam ilmu silat memang Cui Hwa tidak tahu apa-apa. Untuk menyenangkan hati putrinya, dan untuk menambah semangatnya, ia selalu memuji begitu saja. Akan tetapi kali ini, jawabannya tidak saja mengejutkan Lian Hong, juga amat mengejutkan hati Teng San apasih baiknya segala gerakan silat itu. Ilmu yang kasar tiada gunanya, hanya bisa dipakai untuk main sombong-sombongan. Lian Hong, lebih baik kau belajar menulis dan menyulam, tidak mempelajari ilmu silat yang tidak ada gunanya. Sama sekali itu kata-kata ini terdengar keras dan ketus dan biarpun Cui Hwa bicara kepada Lian Hong, namun ia mengerling ke arah suaminya, penuh jelaan. Mendengar jawaban ini, Lian Hong yang amat manja lalu menangis. Teng San maklum bahwa ada sesuatu yang tidak baik telah terjadi antara ayah dan ibu tirinya, dan tidak baik kalau Lian Hong yang masih kecil tahu akan hal ini. Maka Teng San lalu menggandeng tangan adiknya dan diajak pergi ke kamarnya. Ibu sedang tak senang pikirannya, jangan kita mengganggunya, kata Teng San sambil mengusap air matu dari pipi adik tirinya. Kau tidurlah dan besok ibu tentu akan bicara manis lagi kepadamu. Setelah menghibur hati Lian Hong dan melihat adiknya itu akhirnya tertidur, Teng San lalu berjalan keluar. Ia telah cukup dewasa dan berhak mengetahui apakah yang diributkan oleh kedua orang tua itu. Ia ingin menghampiri mereka, ingin menghibur ibu tirinya dan ingin bertanya kepada mereka tentang kesusahan mereka agar ia dapat ikut memikirkan dan bantu memecahkan persoalannya. Akan tetapi ketika ia tiba di belakang pintu yang menembus ke ruang depan, ia mendengar ayah dan ibu tirinya bicara dengan perlahan akan tetapi nadanya menyatakan bahwa mereka sedang marah dan bercocok. Hal ini belum pernah terdengar oleh Teng San sebelumnya, maka ia menahan kakinya dan mendengar dengan wajah berubah. Cui Hwa, kau selalu menyinggung-nyinggung soal itu. Apakah kau masih menyinta suamimu yang sudah tewas itu dan apakah kau masih belum dapat menghilangkan rasa penasaranmu atas kematiannya terdengar? Tiang Hwa berkata tak senang. Tentu saja aku masih menyintanya. Sebelum aku bertemu dengan kau, Kwe Seng adalah suamiku, bagaimana aku tidak menyinta suamiku sendiri? Dia seorang yang berbudi baik, suka menolong orang-orang miskin, kemudian ia menjadi korban pembunuhan secara keji, bagaimana aku tidak penasaran. Sekarang, kau suamiku yang memiliki kepandaian silat tinggi, yang katanya sudah menjegoi di dunia kangong, melihat kau berpeluk tangan saja, sama sekali tidak mau berusaha untuk mencari pembunuh mendiang Kwe Seng, Bukankah hal ini menambah rasa penasaranku suara Cui Hwa makin keras dan terdengar ia tergesa-gesa menahan amarah yang luap-luap. Mendengar kata-kata kedua orang tua itu, maklumlah Teng San akan pokok persoalan yang mereka ributkan LBU dirinya menghendaki agar supaya pembunuh suaminya yang dahulu dicari agar sakit hati suaminya itu dapat dibalas, sedangkan ayahnya agaknya tidak menyetujui akan hal itu. Maka untuk menghilangkan suasana yang buruk itu, Teng San lalu membuka pintu dan maju memeluk punda ibu tirinya yang kini sudah menangis risak-isak. Ibu, senangkanlah hatimu, ibu. Jangan ibu khawatir, anakmu Teng San yang akan berusaha mencari pembunuh mendiang suamimu yang pertama. Percayalah, anakmu Teng San yang akan menyeret Jahanam itu di depan kaki ibu, Teng San, kau gila Tiang Hou membentak dengan muka pucat. Teng San berpaling kepada ayahnya. Mengapa gila, ayah? Ibu sedang menderita dan penasaran bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk berbakti, untuk mencari orang yang menyakiti hatinya. Tiang Hou merasa kedua kakinya gemetar, maka ia menjatuhkan diri duduk di atas kursi sambil menghela nafas panjang berkali-kali. Semua salahku, semua salahku sendiri, ia berbisik lemah. Cui Hwa, ketahuilah, orang yang membunuh W.E. Sen suamimu itu, dia adalah seorang yang sudah disakitkan hatinya oleh kaum bangsawan dan hartawan, seperti halku pula. Dalam dendamnya, dia ikut dalam pasukan yang membasmi dua golongan itu, jadikah sudah tahu siapa dia tanya Cui Hwa dengan metel, terbuka lebar. Dia membunuh W.E. Sen bukan berdasarkan kebencian perseorangan, Cui Hwa, akan tetapi dia akan membunuh siapa saja asal ia hartawan atau bangsawan. Ketika ia membunuh W.E. Sen, ia tidak tahu siapa itu yang dibunuhnya, kecuali bahwa yang dibunuhnya itu seorang hartawan, kalau kau sudah tahu siapa dia, mengapa tidak lekas-lekas menyeretnya ke sini Cui Hwa menuntut, penuh dengan rasa penasaran. Tiang Hou menarik nafas panjang. Cui Hwa, orang itu sekarang sudah hamat menyesal atas semua perbuatannya yang sudah lalu. Apakah kau tidak bisa mengampuni orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan kebencian terhadap suamimu itu, dan yang sekarang sudah merasa menyesal seret dia dulu ke sini, biar aku bicara sendiri dengan dia, baru aku akan mengambil keputusan, jawab Cui Hwa. Dia, dia malu untuk bertemu denganmu, malu untuk mengakui semua perbuatannya kepadamu, kalau begitu dia pengecut, pengecut yang harus dibikin mampus dada Cui Hwa berombak. Tiba-tiba Tiang Hou berdiri dari kursinya. Orang boleh memaki pendekar ini dengan sebutan apapun juga, akan tetapi jangan sekali-kali ia disebut pengecut. Semenjak kecilnya, Tiang Hou paling benci kepada pengecut, maka makian pengecut baginya lebih merendahkan daripada makian apapun juga. Cui Hwa, aku bukan pengecut Cui Hwa menjadi pucat sekali mukanya, sedangkan Teng San sekarang juga sudah berdiri memandang ayahnya dengan matel, terbelalak kaget. Melihat ini, Tiang Hou mengangguk-angguk, menghela nafas dan berkata dengan tenang. Ya, akulah orang itu, Cui Hwa. Akulah pemimpin dari pasukan K. Sintin, akulah yang menggerakkan penumpasan para bangsawan dan hartawan, dan aku pula lah yang telah membunuh suamimu, Kwe Seng. Kau boleh berbuat apa saja kepadaku, hanya jangan memaki aku pengecut, sampai beberapa detik Cui Hwa berdiri seperti patung, hanya dadanya yang naik turun bergelombang, mulutnya beberapa kali terbuka akan tetapi tidak mengeluarkan suara apa-apa. Kemudian terdengar ia menjerit nyaring dan tubuhnya limbung. Ia roboh Teng San dan tentu akan terjatuh kalau tidak cepat-cepat dipeluk oleh Teng San melihat halnya ibu tirinya, Teng San tak dapat menahan keluarnya dua titik air matu yang membasai pipinya. Sambil memondong tubuh ibunya, Teng San berdiri dan memandang kepada ayahnya melalui linangan air mata. Ayah, kau membunuh suaminya lalu, lalu mengambilnya sebagai istrimu suaranya sayu dan mengandung nada benci. Tiang Hou menjadi pucat. Tidak, tidak begitu, Teng San, dengarlah dulu keteranganku, akan tetapi dengan isak tertahan, pemuda itu telah membawa lari ibu tirinya yang dipondong, menuju ke kamar ibu tirinya. Dengan hati-hati ia membaringkan tubuh Cui Hwa dan mempergunakan air dingin untuk membasai jidat ibu tirinya. Cui Hwa tersadar dan mengeluh, menyebut-nyebut nama In Hang dan Kue E Seng. Ia merasa berdosa besar, merasa malu kepada diri sendiri. Suaminya mati terbunuh, anaknya entah bagaimana nasibnya dan dia, dia telah diperistri oleh pembunuh suaminya itu, hidup dengan penuh kesenangan seakan ia tidak peduli akan nasib Kue E Seng dan In Hang. Inilah yang amat menyakitkan hatinya. Ibu, tenanglah, ibu, akulah yang akan menanggung semua dosa ayah, kata Teng San terharu. Cui Hwa memandang kepada pemuda itu. Pergilah kau. Pergi dan jangan dekat dengan aku aja. Teng San memang serupa benar dengan Tiang Hou, dan persamaan ini membuat Cui Hwa tiba-tiba marah terhadap Teng San. Teng San terisak dan mundur, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Tak lama kemudian ia mendengar ayahnya memanggil-manggil namanya dan mengetuk-ngetuk pintu, akan tetapi Teng San diam saja, tidak menjawab. Di luar pintu, dengan wajah pucat Tiang Hou memanggil-manggil nama Teng San ingin dia memukul pecah daun pintu itu, ingin dia menjelaskan semua itu kepada putranya, akan tetapi ia menekan perasaannya dan kemudian berjalan pergi ke kamarnya sendiri sambil menarik napas panjang berulang-ulang. Dan pada keesokan harinya, suami istri ini kembali mengalami hal yang lebih hebat, yakni dengan lenyapnya Teng San bersama Lian Hong. Pemuda yang hancur hatinya itu ternyata telah lari minggat sambil membawa adik tirinya, entah kemana. Cui Hwa menangis menggerung-gerung ketika melihat Lian Hong lenyap. Ia menudingkan jarinya kepada Tiang Hou, sambil menangis ia memaki, kau lah yang mengakibatkan semua ini, kau, kau pembunuh, kau pengecut. Tiang Hou lari maksud mengejar Teng San dan Lian Hong, namun sia-sia belaka karena kepandaian Teng San sudah tinggi, ilmunya berlari cepat sudah menyamai ayahnya dan selain telah tertinggal jauh, juga Tiang Hou tidak tahu kemana arah tujuan putranya itu. Semenjak itu, kehidupan Cui Hwa dan Tiang Hou penuh kegetiran, seakan-akan mereka hidup di dalam neraka. Cui Hwa setiap hari termenung, kadang-kadang menangis sedih, sama sekali tidak mau bicara kepada Tiang Hou. Sebaliknya, Tiang Hou yang tidak dikenal lagi oleh istrinya, merasa begitu perihatinya, apalagi kalau ia mengingat betapa pandangan Teng San terhadapnya amat rendah. Ia mendapat pukulan batin yang berat sekali kalau ia mengingat bahwa Teng San menganggapnya berbatin amat rendah, seorang yang membunuh suami dan merampas istri. Demikianlah menjadi kenyataan bahwa penghidupan manusia selalu berubah, kebahagiaan tidak kekaadanya dan siapa yang tidak kuat menerima rezeki atau ujian yang jatuh kepada diri dan keluarganya, ia akan rusak binasa. Tiang Hou juga demikian, pendekar yang gagah perkasa ini lalu meninggalkan rumahnya, merantau ke sana kemari seperti seorang berubah ingatan. Merantau kemana saja untuk mencari tiga orang, yakni In Hong, Teng San, dan Lian Hong. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, di dalam perantauannya itu Tiang Hou bertemu dengan Witek Tosu tokoh Gou Di Pei dan dia berhasil mencegah Tosu yang sakit hati terhadap Hek Moli ini merusak jenazah Hek Moli. Bahkan pendekar ini lalu mengurus dan mengubur jenazah Hek Moli baik-baik. Hal ini terjadi tiga tahun semenjak Teng San dan Lian Hong pergi meninggalkan rumah. Kue In Hong yang diusir oleh gurunya untuk turun gunung dan mencari orang tuanya, tentu saja tidak tahu akan malah petaka yang menimpa diri gurunya. Gadis ini turun gunung dengan cepat, menuju ke kota Si Chiu sebagaimana pesan gurunya. Kalau orang melihat gadis itu berjalan, dia pasti takkan mengira bahwa gadis ini adalah murid tunggal dari Hek Moli dan telah memiliki ilmu kepandayan yang setingkat dengan gurunya sendiri. Bahkan mungkin sekali In Hong lebih tangguh daripada Hek Moli, karena selain ia lebih muda dan kuat, juga ia mempunyai gerakan yang lebih ringan. Tentu saja ia masih kalah jauh dalam pengalaman. Siapa yang akan mengira bahwa gadis yang cantik manis, yang berkulit putih halus, dan yang mempunyai lenggang demikian halus gemulai, yang gerak-geriknya lemah lembut, adalah seorang ahli silat nigi? In Hong adalah anak dari ayah bunda yang terpelajar dan yang mempunyai watak halus, maka sifat ini menurun kepadanya. Akan tetapi, selama belasan tahun di bawah asuhan Hek Moli, kekerasan hati iblis wanita hitam ini juga menurun kepadanya. Di balik gerak-geriknya yang lemah lembut, tersembunyi hati yang keras seperti baja dan keberanian yang hebat. Bahkan, sifat-sifat Hek Moli yang ganas menurun pula kepadanya. Seperti juga gurunya, In Hong melakukan perjalanan dengan membawa sebatang tongkat hitam, akan tetapi tongkatnya ini kecil saja, sebesar ibu jari kaki, panjangnya sama dengan pedangnya yang diikat di belakang punggung. Di dalam sebuah kantong yang tergantung diikat pinggangnya, tersembunyi senjata rahasia yang mengerikan orang-orang kangong, yakni pasir hitam yang kalau dipergunakan disebut Toat Beng Hekong, sinar hitam pencabut nyawa. Pedang liongan kiam pemberi gurunya hanya kelihatan ronce-ronce merahnya saja yang melambai-lambai tertiup angin di atas pundaknya. Setelah turun dari puncak Chiung Lai San dan menyaksikan pemandangan yang indah, lenyaplah kesedihan In Hong karena harus berpisah dari gurunya. Ia berhenti dan dari atas lereng bukit ia memandang ke bawah. Dunia seakan-akan sehelai lukisan indah yang dibuka di hadapan kakinya. Nampak dusun-dusun dengan genteng rumah yang kemerahan, nampak sungai-sungai yang airnya kelihatan memiru dan berlikaliku. Sawah-sawah menghijau amat indahnya. Semua ini seakan-akan melambai-lambai kepada In Hong, menyuruh gadis itu segera turun menemui semua itu. In Hong menjadi gembira dan ia lalu berlari turun dari lereng dengan kecepatan seperti burung terbang. Kedua kakinya ringan sekali dan orang akan menyangkanya semacam peri penjaga gunung kalau melihat dia melayang-layang seperti itu. Tentu saja gadis ini bukannya melayang, melainkan berlari cepat, akan tetapi gerakannya demikian ringan dan cepat sehingga ia kelatan seperti tidak menginjak bumi. Ia mengeluarkan ilmu lari cepat yang disebut Teng In Hoi, terbang menginjak awan. Akan tetapi bagi mati seorang ahli silat tinggi, tentu akan dapat melihat gerakan seorang wanita cantik jelita yang berlari cepat dengan gerakan indah gemulai, sehingga ia tentu akan mengira bahwa yang berlari turun gunung itu adalah seorang bidadari atau utusan dari Kuan Impo Wasat. Akan tetapi, gunung Chiung Laisan amat sunyi dan tidak ada orang yang melihat gadis ini berlari. Setelah turun gunung dan lalu masuk dusun-dusun kecil, barulah Hin Hong berjalan biasa agar jangan menarik perhatian orang lain. Namun tetap saja hampir semua orang, apalagi laki-laki, menoleh dan memandang kepadanya. Bukan hanya karena pakaiannya yang indah dan berbeda dengan wanita-wanita dusun, akan tetapi juga jarang sekali orang melihat seorang gadis muda yang demikian cantik jelita, apalagi yang melakukan perjalanan seorang diri. Hanya karena orang melihat ronce-ronce gagang pedang lionggan kiam maka orang tidak berani bersikap sembarangan terhadapnya. Mereka dapat menduga bahwa seorang gadis muda yang berani melakukan perjalanan seorang diri, apalagi yang membawa-bawa pedang, tentulah seorang ahli silat yang sudah tinggi kepandainya. Dengan kepandainya yang tinggi, sikapnya yang halus dan uang bekal yang banyak dari gurunya, In Hang dapat melakukan perjalanan tanpa banyak rintangan. Bahkan ia telah membeli seekor kuda dari seorang pedagang kuda, dan melanjutkan perjalanannya ke situ dengan berkuda. Memang harus diakui bahwa In Hang tidak biasa naik kuda, namun dengan kepandain silatnya yang sudah tinggi, sebentar saja dapat menyesuaikan diri dan dapat duduk di atas punggung kuda dengan enak dan tegak. Beberapa bulan kemudian, setelah melakukan perjalanan yang amat jauh, sampailah ia di kota si Ciu. Hatinya berdebar penuh ketegangan dan pertanyaan. Apakah ia akan dapat bertemu kembali dengan ayah bundanya di kota ini? Ia hanya masih ingat wajah ibunya, seorang wanita yang cantik sekali, akan tetapi wajah ayahnya ia sudah lupa lagi. Yang masih teringat betul olehnya malah wajah inang pengasuhnya yakni Ken Mama dan In Hang suka tertawa seorang diri kalau ia ingat kepada inang pengasuh ini. Masih terbayang olehnya betapa Ken Ma suka mendongeng sambil memangkunya, dan boleh dibilang ia lebih dekat dengan Ken Ma daripada dengan ayahnya.